Senior, Lei Wenjuan dan yang lainnya menatap Ningki, tercengang. Orang yang menyebut Ningki tidak berperasaan gemetar ketakutan, berpikir bahwa Ningki telah mendengar keluhannya dan ada di sini untuk membalas dendam. Siapa nama pemimpin sektemu? Ningki berkata dengan tenang. Wu, Wu Yin. Ketiganya tercengang. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Pergi kemana? Ketiganya masih linglung. Kepada Sekte Matahari yang kejam. Ningki tersenyum. Apa? Senior setuju untuk membantu kami melewati musibah ini? Mata Lei Wenjuan dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Di mana Sekte Matahari yang kejam? Ningki bertanya. Setelah ketiganya menunjuk ke suatu arah, Ningki melambaikan tangannya dan Ki Abadi menyelimuti ketiganya. Lalu, keempatnya menghilang di tempat. Dinasti Surgawi Sungai Darah, Pegunungan Sunyi Besar. Ada banyak sekte di sini, besar dan kecil, berjumlah ratusan. Di antaranya terdapat perbedaan kekuatan. Sekte yang lebih lemah hanya memiliki setengah langkah penciptaan, sedangkan Sekte yang lebih kuat memiliki tiga raja pencipta kesengsaraan. Dunia kultivasi selalu menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Oleh karena itu, Sekte yang lebih lemah akan memberi penghormatan kepada Sekte yang lebih kuat dan tunduk kepada mereka untuk bertahan hidup. Sekte Matahari yang kejam bangkit 3000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Master Sekte dari Sekte Matahari yang kejam hanyalah pencipta kesengsaraan pertama. Sekte Matahari kejam yang diadirkan cukup terkenal di Pegunungan Grid Desolate, tapi itu hanya Sekte kelas tiga di antara ratusan Sekte. Namun, dalam 3000 tahun terakhir, Master Sekte dari Sekte Matahari yang kejam menerobos ke alam pencipta kesengsaraan kedua. Dengan demikian, kekuatan Sekte Matahari kejam tumbuh pesat, dan mereka memperoleh beberapa urat mineral langka. Sekte Matahari yang kejam, yang awalnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bahkan para tetua Sekte tersebut tidak dapat memperoleh banyak sumber daya, mulai bersinar seperti matahari. Namun, karena ini, Sekte Matahari Patah menyinggung banyak Sekte lainnya. Melihat pemimpin mereka, Wu Yin, sangat kuat, mereka semua menelan amarah mereka. Ditambah lagi, Sekte Matahari Patah berafiliasi dengan Sekte Tian Xin, yang merupakan salah satu dari tujuh Sekte teratas di Pegunungan Desolate. Oleh karena itu, kalaupun ada konflik, mereka akan menyelesaikannya secara damai. Paling-paling, itu akan menjadi kompetisi antar murid. Kehidupan seperti ini mulai berubah belasan tahun lalu. Sekte Tian Xin menyinggung ahli yang lewat, dan seluruh Sekte dimusnahkan. Semua Sekte yang berafiliasi dengan Sekte Tian Xin diserap oleh Sekte lain, termasuk Sekte Matahari Terpisah. Namun, Sekte Matahari Terpisah mempunyai permusuhan dengan Sekte yang menyerapnya, Sekte Jiuku. Sekte itu mengambil tambang dan berbagai sumber daya di bawah Sekte Matahari Terpisah, tetapi tidak berniat mendukung Sekte Matahari Terpisah. Mantan musuh mereka datang mencari mereka satu per satu. Setelah belasan tahun bertempur, jumlah ahli yang tewas di tangan pemimpin Sekte-Sekte Matahari Kejam, Wu Yin, tidak kurang dari lima ahli penciptaan. Namun, murid dari Sekte Matahari Kejam juga berjumlah puluhan ribu. Sekte Matahari Kejam, yang memiliki 30 ribu murid, kini telah layu. Bahkan para tetua telah melarikan diri, dan hanya beberapa murid setia yang tersisa. Semua kultifator di pegunungan Grip Desolate tahu bahwa Sekte Matahari Kejam tidak jauh dari kehancuran. Setengah tahun yang lalu, Sekte Setan Darah, yang awalnya terletak di utara dinasti Surgawi Sungai Darah, tiba-tiba pindah ke pegunungan Grip Desolate. Beberapa kultifator perempuan dari Sekte Matahari Kejam diculik oleh murid-murid Sekte Setan Darah. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Ketika Wu Yin mengetahui hal ini, dia pergi ke Sekte Setan Darah dan bertempur beberapa kali dengan pemimpin Sekte dari Sekte Setan Darah. Setiap saat, dia akan kembali dengan kekalahan. Sekarang, Sekte Setan Darah telah mengumumkan bahwa mereka akan memusnahkan Sekte Matahari Kejam pada hari energi Yin terkuat setiap tahun. Awalnya, untuk Sekte Asing seperti Sekte Setan Darah, bahkan jika para penggarap pegunungan Grip Desolate tidak bersedia membantu Sekte Matahari yang kejam, mereka tetap akan menghentikan Sekte Setan Darah untuk melakukan apa yang mereka suka. Namun, suatu hari, sebuah berita menyebar ke seluruh pegunungan Grip Desolate. Pemimpin Sekte dari Sekte Setan Darah pernah menjadi murid Sekte luar dari Sekte Setan Sembilan Neter dan memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Sekte Setan Sembilan Neter. Segera, semua Sekte Kelas Satu di Pegunungan Grip Desolate mengirimkan perintah kepada Sekte Bawahan mereka untuk tidak menyinggung Sekte Setan Darah. Di sekitar Pegunungan Matahari Kejam tempat Sekte Matahari Kejam berada, terdapat banyak bendera berwarna darah. Benderanya berkibar tertiup angin, dan para penggarap di kejauhan dapat dengan jelas melihat iblis darah memamerkan taringnya di bendera tersebut. Ini adalah bendera Sekte Setan Darah, dan totalnya ada 108 bendera. Di sebuah gunung di kejauhan, ada puluhan ribu petani berkumpul. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk melihat bagaimana Sekte Setan Darah akan memusnahkan Sekte Matahari yang kejam. Wu Yin, hari ini adalah bulan Yin dan Hari Yin. Ini adalah hari di mana Sekte Matahari Kejammu akan dimusnahkan. Tidakkah kamu ingin menemukan kultifator wanita di sektemu? Bawa itu padaku dan biarkan pemimpin Sekte Wu Yin melihat apakah itu mereka. Sesosok berdiri di udara, orang ini mengenakan jubah hitam panjang, dan kepalanya ditutupi jubah. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu seperti apa rupa pemimpin Sekte Darah Iblis, apakah dia laki-laki atau perempuan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa budidayanya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam pencipta tiga bencana. Di pegunungan di bawah kakinya, ada banyak sosok hitam. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin dan senyuman kejam di mata mereka. Mereka adalah murid dari Sekte Setan Darah. Tingkat kultifasi mereka berbeda, namun ekspresi dan aura mereka sangat mirip. Tidak lama kemudian, beberapa murid Sekte Setan Darah terbang dengan beberapa pilar di tangan mereka. Mereka menikamkan pilar-pilar itu dengan keras ke puncak gunung. Ketika para penggarap yang datang untuk menonton pertunjukan melihat pemandangan di pilar, mereka semua menghirup udara dingin. Banyak orang memperlihatkan ekspresi kasihan, bahkan ada yang menunjukkan ekspresi marah. Mereka sepertinya ingin bergegas, tapi dihentikan oleh orang-orang di samping mereka. Di setiap pilar, ada seorang wanita kultifator yang telah disiksa hingga tidak dapat dikenali lagi. Mereka telanjang, dan bagian-bagian penting tubuh mereka dimutilasi dengan parah, memperlihatkan tulang-tulang mereka. Kepala mereka tertunduk, dan dari naik turunnya dada mereka, terlihat masih ada nafas yang tersisa di dalam diri mereka. Iblis Darah Raungan marah datang dari Sekte Matahari yang kejam. Kemudian, sesosok tubuh menerobos udara dan berdiri di hadapan pria berjubah hitam itu. Ketika pandangannya tertuju pada para kultifator wanita, ekspresi kesedihan dan kemarahan yang rumit melintas di matanya. Apa? Jangan bilang kamu satu-satunya yang tersisa di Sekte Matahari Kejam. Pemimpin Sekte dari Sekte Setan Darah Terkekeh. Selain Wu Yin, tidak ada orang lain di Sekte Matahari Patah. Seolah-olah semua orang sudah pergi. Wu Yin adalah satu-satunya yang tersisa di Sekte Matahari Rusak yang besar. Aku sendiri sudah cukup. Wu Yin menatapnya dengan dingin dan mengeluarkan kata-kata ini dari celah giginya. Siapa yang bilang, Tuan Sekte? Kami di sini. Beberapa suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama, selusin sosok tiba-tiba terbang keluar dari puncak gunung tempat puluhan ribu pembudidaya berkumpul dan mendarat di belakang Wu Yin. Beberapa dari mereka hanya berada di alam kehidupan abadi, sementara yang lain hanya berada di alam transendensi. Bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan di antara mereka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan saat mereka menatap pria berjubah hitam dengan aura yang sangat dingin. Mengapa kamu kembali? 1632. Haha. Dua atau tiga anak kucing kecil, di pegunungan terpencil yang begitu luas, selain para pembudidaya yang datang ke sini untuk menertawakan Anda, Anda, Wu Yin, tidak punya teman. Mata Master Sekte Dara Iblis, yang tersembunyi di balik jubah hitamnya, memancarkan ejekan. Pemimpin Sekte, bahkan jika Sekte Matahari Kejam dihancurkan hari ini, kami tidak akan membiarkanmu mati di sini sendirian. Jika kamu ingin mati, kita bisa mati bersama. Benar, itu hanyalah kematian. Jika bukan karena Sekte Matahari yang kejam, aku pasti sudah mati 700 tahun yang lalu. Itu cukup bagiku untuk menjadi seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Kamu, sudahlah. Wu Yin menarik nafas dalam-dalam, dan sudut bibirnya melengkung. Dia melihat ke arah Master Sekte Blood Demon dan berkata, Haha, dengan lebih dari selusin saudara menemaniku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan kesepian di jalan menuju mata air kuning. Dengan sifat arogan dan lalimu, kamu menang aku tidak akan hidup lama, cepat atau lambat aku akan menunggumu di akhirat. Hahaha. Pemimpin Sekte, kami juga. Selusin sosok lainnya menerobos udara dan mendarat di belakang Wu Yin. Mereka tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang. Pada saat ini, para kultifator wanita di pilar sepertinya perlahan-lahan terbangun. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka menjadi heboh dan menggigit bibir. Pernahkah kamu mendengar bahwa Sekte Setan Darah berspesialisasi dalam pemurnian jiwa? Saat aku membunuhmu, aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya menjadi budak jiwa. Kalau begitu, aku akan menekanmu di Sekte Setan Darah selamanya sebagai budak. Hehehe. Pemimpin Sekte Blood Demon Sekte tertawa ketakutan. Tawanya setajam suara burung hantu. Ketika Wu Yin dan orang-orang di belakangnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, tatapan Wu Yin tertuju pada gunung tempat puluhan ribu pembudidaya berkumpul. Sekte Tian Xin, apakah kamu merasa malu? Anda mengambil sumber daya budidaya Sekte Matahari Kejam saya dan membiarkan Sekte lain membuat kekacauan di pegunungan grid desolate. Hari ini, Sekte Matahari Kejamku akan dihancurkan. Di masa depan, Sekte Tian Xin Anda akan dihancurkan. Di puncak gunung, seorang kultifator wanita cantik berpakaian ungu dengan dingin menatap Wu Yin. Melihat para penggarap di sekitarnya semua memandang ke arahnya, penggarap wanita itu mendengus, Sekte Tian Xin saya tidak akan ikut campur dalam perseteruan antara Sekte Matahari Kejam dan Sekte Setan Darah. Berhentilah mencoba menabur perselisihan. Penatua Namong benar. Tatapan Master Sekte Setan Darah tertuju pada wanita berjubah ungu sambil tersenyum. Yang mulia, mohon segera akhiri pertempuran ini. Wanita berjubah ungu itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lalu, apakah ada orang lain dari Sekte Matahari Patah yang ingin mati? Tatapan pemimpin Sekte Blood Demon Sekte menyapu kerumunan. Semua kultifator menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Ada banyak murid Sekte Matahari Patah di sini, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mati bersama Wu Yin. Mereka hanya bisa mengepalkan tangan dan menggigit bibir. Haha, itu saja. Saya mendengar bahwa ketika Sekte Matahari Patah berada pada puncaknya, Anda memiliki 30 ribu murid. Anda bahkan memiliki lebih dari selusin ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Mengapa mereka semua pergi sekarang? Pemimpin Sekte Setan Darah memandang Wu Yin dengan mengejek. Tanpa menunggu Wu Yin berbicara, tatapan gilanya sekali lagi mendarat di berbagai gunung. Siapa lagi yang ingin mati bersama Sekte Matahari Kejam? Keluar sekarang. Raungan marahnya bergema di seluruh pegunungan. Saat Master Sekte Setan Darah hendak terus mengejek Wu Yin, sebuah suara terdengar dari jauh. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak sabaran sepertimu. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu terburu-buru, bukan? Siapa ini? Master Sekte dari Sekte Setan Darah melihat dengan dingin ke arah suara itu, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Dia melihat tiga penggarap alam kehidupan abadi, dan meskipun dia tidak bisa melihat melalui budidaya orang yang memimpin mereka, itu tidak mungkin terlalu tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bergaul dengan para penggarap alam kehidupan abadi? Para penggarap di berbagai gunung juga melihat ke sana. Mereka bertanya-tanya orang gila mana yang ingin mengadili kematian dalam situasi seperti ini. Saudaraku, dalam beberapa ribu tahun ini, kamu sudah menjadi pemimpin Sekte. Ningki membawa Lei Wenjuan dan yang lainnya dan mendarat di antara Wu Yin dan Master Sekte Setan Darah. Dia memandang Wu Yin dan tersenyum. Ningki telah berada di bumi selama sepuluh tahun. Hampir empat ribu tahun telah berlalu di daratan tengah. Penampilan Wu Yin jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Dia secara bertahap memasuki usia parubaya. Wu Yin memandang Ningki, tercengang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meninju bahu Ningki dan berkata dengan marah, kamu menghilang selama ribuan tahun. Di mana kamu bersembunyi? Saya harus pergi sebentar. Ningki tersenyum dan menyentuh hidungnya. Aura Wu Yin sudah menjadi milik pencipta kesengsaraan kedua. Ketika dia meninggalkan daratan tengah, Wu Yin hanyalah seorang kultifator alam transendensi tahap akhir. Ini berarti bahwa dia telah mengalami setidaknya satu atau dua pertemuan yang tidak disengaja dalam ribuan tahun ini. Itu sebabnya budidayanya meningkat begitu cepat. Sudah sangat mengesankan bagi seorang kultifator normal untuk menerobos dari alam transendensi tahap akhir ke alam penciptaan setengah langkah dalam lebih dari tiga ribu tahun. Tentu saja, hal ini tidak berlaku bagi orang jenius. Senior, Master Sekte, kalian saling kenal. Lei Wenjuan dan yang lainnya memandang mereka berdua, tercengang. Eh, kenapa kalian bertiga sama kakakku? Tunggu, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Wu Yin tiba-tiba teringat bahwa dia dikelilingi dari semua sisi. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, bisakah dia setara dengan pencipta kesengsaraan kedua hanya dalam tiga ribu tahun. Dia juga mengalami beberapa pertemuan kebetulan untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Wu Yin ini seharusnya orang baik. Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang rela mati bersamanya? Sayang sekali, ku dengar dia masih muda, tapi dia sudah menjadi pencipta kesengsaraan kedua. Dia mungkin akan menjadi dewa sempurna di masa depan. Set, pelankan suaramu. Apakah kamu tidak takut menjadi sasaran Sekte Tian Xin? Para pembudidaya di pegunungan terdekat berdiskusi dengan suara pelan. Kultifator wanita berjubah ungu dari Sekte Tian Xin menatap dingin ke arah kultifator di dekatnya. Mereka segera menutup mulut. Kemudian, dia menatap Ningki dengan sedikit ejekan di matanya. Hahaha, cinta persaudaraan. Bagus sangat bagus. Keputusanku untuk tidak langsung membunuhmu memang keputusan yang tepat. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menarik begitu banyak semut? Ayo, semut mana yang mau keluar? Ayo, ayo. Master Sekte dari Sekte Setan Darah tertawa dengan gila-gilaan. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menemukan sesosok tubuh telah muncul di depannya. Orang ini diam-diam muncul di hadapannya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Setelah itu, dia tidak dapat berbicara dan dengan paksa menelan kata-katanya, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Bising. Ningki mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Master Sekte Setan Darah dan mengulurkan tangan untuk melepas jubahnya. Para pembudidaya di dekatnya, termasuk Wuyin dan yang lainnya, tanpa sadar membuka mulut mereka lebar-lebar ketika melihat pemandangan ini. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana Master Sekte Setan Darah yang bermartabat? Eksistensi di puncak alam pencipta kesengsaraan kedua, bisa membiarkan seseorang melepas jubahnya. 1633 Master Sekte Para tetua dan murid dari Sekte Setan Darah semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Mereka melihat pemandangan ini dengan sedikit kebingungan. Mungkinkah ini teknik baru yang dibuat oleh Master Sekte mereka untuk mempermainkan lawannya? Siapa kamu? Master Sekte Setan Darah menemukan bahwa dia masih bisa menggerakkan mulutnya dan buru-buru bertanya. Apakah kamu tidak terburu-buru untuk mati sekarang? Orang mati tidak perlu tahu siapa aku, kan? Ningki tersenyum. Di depan puluhan ribu pembudidaya yang hadir, dia membanting telapak tangannya ke arah kepala Master Sekte Darah Iblis. Baru pada saat inilah orang-orang dari Sekte Setan Darah menyadari bahwa Master Sekte mereka tidak mempermainkan pihak lain, tetapi telah ditahan oleh pihak lain. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat memikirkan hal ini. Beraninya kamu membunuhku. Saya adalah murid dari Sekte Setan Neter ke-9. Master Sekte Setan Darah memandang Ningki dengan kaget dan marah dan mengeluarkan raungan marah. Telapak tangannya berhenti tiga inci di atas kepala Ningki. Master Sekte Setan Darah segera menghela nafas lega. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Kamu takut? Dia mengira Ningki terkejut dengan kata-kata Sekte Iblis Neter ke-9. Kultifator mana di daratan tengah yang tidak takut dengan Sekte Iblis Neter ke-9? Apakah kamu kenal Duan Mucong? Ningki tersenyum. Kakak senior Duanmu. Master Sekte Setan Darah memandang Ningki dengan kaget. Kamu kenal kakak senior Duanmu. Bahkan Duan Mucong tidak berani berbicara kepadaku begitu keras ketika dia melihatku. Kamu, seorang murid terlantar yang meninggalkan Sekte Iblis Neter ke-9 dan keluar untuk mendirikan gunungmu sendiri, berani menggunakan Sekte Iblis Neter ke-9 untuk menekan saya. Ningki terkekeh. Kalimat ini membuat Master Sekte Setan Darah menggigil. Siapa pria di depannya ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Pak! Kepala Master Sekte Darah Iblis dihantamkan ke dadanya oleh Ningki. Ningki menyerang beberapa kali lagi, dan anggota tubuh Master Sekte itu patah. Namun, Master Sekte Darah Setan Sekte masih bernapas, dan dia belum mati. Ningki tidak berencana untuk membunuhnya sekarang, dan dia ingin membunuhnya setelah dia menerobos ke alam pencipta tiga kesengsaraan. Meski hanya 15 poin penciptaan, itu tidak sia-sia. Setelah melemparkan Master Sekte Setan Darah ke dalam domain penciptaan, tatapan Ningki menyapu para penggarap di pegunungan dan akhirnya menatap Wu Yin. Saudaraku, apa yang para bajingan iblis ini katakan? Bunuh atau tekan? Jadi, sangat kuat. Para kultifator di belakang Wu Yin menatap Ningki dengan mulut ternganga. Beberapa dari mereka mau tidak mau melihat kelompok tiga orang Lei Wenjuan dengan lega. Jika bukan karena mereka bertiga membawa kultifator ini, Sekte Matahari Kejam akan dimusnahkan hari ini. Wu Yin mengambil napas lima kali penuh sebelum dia pulih dari pemandangan di depannya. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi ekstasi. Murid dari Sekte Matahari yang kejam, dengarkan. Bunuh semua iblis dari Sekte Setan Darah. Iya, pemimpin Sekte. Semua orang sangat gembira. Mereka menyeringai mengerikan pada sekelompok murid Sekte Setan Darah yang masih linglung. Sambil mengaum, mereka menerkam ke depan, sementara Wu Yin pergi menyelamatkan beberapa kultifator wanita di pilar. Pemimpin Sekte, jangan khawatirkan kami. Kami belum akan mati. Pergi dan balas dendam kami. Mata para kultifator perempuan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar ribuan kali lipat atas rasa sakit yang mereka timbulkan padamu. Wu Yin menganggup dengan serius. Kemudian, dia mencibir dan menyapu ke arah para penggarap Sekte Setan Darah. Para tetua dan murid dari Sekte Setan Darah akhirnya bereaksi. Meskipun mereka tidak takut pada Wu Yin dan yang lainnya, lagi pula, selain Master Sekte Setan Darah, masih ada tujuh atau delapan tetua yang hadir, dan semuanya adalah pencipta kesengsaraan pertama. Namun, mereka tidak berani bertarung dengan para penggarap Sekte Matahari Kejam karena ahli misterius yang menekan pemimpin Sekte mereka masih berdiri di kehampaan, menatap mereka dengan dingin. Pada saat ini, para penggarap yang berkumpul di berbagai gunung semuanya memiliki ekspresi aneh. Mereka awalnya berencana untuk melihat Sekte Matahari Patah dimusnahkan, tetapi mereka melihat pemimpin Sekte-Sekte Setan Darah yang berada di atas angin, dibunuh oleh kultifator muda yang datang kemudian. Benar-benar menakutkan. Siapa dia? Kultifator wanita berbaju ungu memandang Ningki dengan ekspresi rumit, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Sekte Hati Surgawi tempat dia berada tidak membela Sekte Matahari Kejam kali ini karena mereka merasa Sekte Matahari Kejam sudah hancur. Selain itu, Wu Yin dari Sekte Matahari Kejam berselisih dengan beberapa tetua dari Sekte Hati Surgawi. Tapi hari ini, Sekte Matahari Kejam tidak hanya tidak dimusnahkan, tapi mereka bahkan melawan dan membalikkan keadaan. Jika kultifator itu membela Wu Yin, giliran Sekte Hati Surgawi berikutnya. Bendera Sekte Setan Darah yang tertancap di berbagai bagian gunung jatuh ke tanah. Para penggarap Sekte Setan Darah seperti lalat tanpa kepala, melarikan diri ke segala arah. Tetapi setiap kali mereka mengira akan melarikan diri, kepala mereka secara misterius jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, selain para penggarap Sekte Setan Darah yang bertarung dengan Wu Yin dan yang lainnya, para penggarap Sekte Setan Darah lainnya semuanya mati. Tidak buruk, para penggarap Sekte Setan Darah ini telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Ribuan penggarap Sekte Setan Darah telah dipenggal oleh pedang roh kekosongan abadi miliknya, dan dia telah memperoleh hampir 50 ribu kristal pembunuh naga. Selain yang tersisa, itu sudah cukup baginya untuk menukar keberadaan tanah reruntuhan dewa dari sistem. Dengan tanah reruntuhan dewa, dia bisa mulai menanam benih pohon ilahi kekosongan ungu. Jika dia berhasil mengolah pohon ilahi kekosongan ungu, salah satu masalah terbesar baginya ketika dia memasuki alam surgawi di masa depan akan terpecahkan. Pertempuran itu terjadi secara sepihak, dan berakhir dengan sangat cepat. Di depan Wu Yin, sekelompok pembudidaya Sekte Setan Darah berlutut. Mereka terluka parah, namun tidak mati di tempat. Kamu tahu bagaimana kamu memperlakukan para penggarap Sekte Matahari Kejam di masa lalu? Meskipun aku, Wu Yin, bukan orang jahat, aku tidak akan membiarkan siapapun menggangguku. Wu Yin menatap dengan dingin ke arah kelompok pembudidaya Sekte Setan Darah yang telah kehilangan kemampuan bertarung. Kemudian, dia memberi isyarat kepada murid-murid dari Sekte Matahari Yang Kejam, dan mereka ditangkap dan dibawa ke Sekte Matahari Yang Kejam. Wu Yin mencibir, dan pandangannya tertuju pada gunung di kejauhan. Dia melihat ke arah kultifator wanita berbaju ungu, dan ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Huff! Wu Yin mendengus, dan pandangannya tertuju pada Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Saudara Ning, jika bukan karena kamu hari ini, jiwaku dan para murid dari Sekte Matahari Kejam pasti sudah diekstraksi dan dimurnikan oleh pemimpin Sekte dari Sekte Setan Darah. Baiklah, terima kasih padaku ketika kamu kembali. Ayo pergi. Ningki maju dan menepuk bahu Wu Yin, lalu berjalan menuju Sekte Matahari Yang Kejam. Ketika murid-murid Sekte Matahari Kejam melihat ini, mereka buru-buru berdiri di samping dan membungkuk. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum cukup melihatnya? Enyah! Tatapan Wu Yin tertuju pada berbagai gunung, dan dia meraung marah. Wuz! 1634 Sekte Matahari Yang Kejam Para kultifator wanita yang telah disiksa oleh para kultifator Sekte Setan Darah dengan cepat pulih di bawah perawatan Ki Abadi Ningki. Namun, kerusakan pada jiwa mereka tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Lei Wenjuan membawa mereka pergi untuk beristirahat. Yang lain memandang Ningki dengan rasa ingin tahu sebelum berbalik untuk pergi. Hanya Ningki dan Wu Yin yang tersisa di aula. Saudara Ning, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku. Wu Yin memandang Ningki dan berkata dengan serius. Kita bersaudara. Apa gunanya bersikap sopan? Ketika para penggarap Sekte Serigala Seraka ingin membunuh saya di distrik dalam, bukankah Anda membantu mereka? Ningki tersenyum. Jejak kenangan muncul di mata Wu Yin. Dalam ingatan Ningki, masalah ini belum terjadi lama sekali. Namun, dalam ingatan Wu Yin, itu adalah sesuatu yang terjadi hampir 4.000 tahun yang lalu. Itu benar-benar agak jauh. Memikirkan bagaimana Ningki, yang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator alam kehidupan abadi saat itu, sekarang dapat menekan Master Sekte Setan Darah dengan lambayan tangannya, Wu Yin menghela nafas dalam hatinya. Dia memang layak disebut pembunuh Dewa Ning. Kekuatan tempur dan bakatnya telah ditampilkan sepenuhnya selama pertempuran di daratan tengah. Bahkan setelah ribuan tahun, dia masih kuat. Saudara Ning, dengan tingkat kultifasi Anda saat ini, Anda mungkin adalah pencipta tiga kesengsaraan, kan? Wu Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, hanya kesengsaraan kedua. Ningki tersenyum. Haha, bukankah itu berarti kita berada pada level yang sama? Meskipun aku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal kekuatan tempur, setidaknya, aku merasa cukup bersyukur. Wu Yin tidak bisa menahan senyum. Pada saat yang sama, pusaran air tiba-tiba muncul di langit di atas sekte matahari yang kejam. Seekor naga petir emas berenang di dalamnya. Seorang murid memperhatikan hal ini dan segera berlari untuk melapor. Apa? Pusaran air? Naga petir emas? Siapa yang mengalami kesengsaraan di sekte matahari kejam saya? Wu Yin tersentak. Dia segera melihat ke arah Ningki dan menyadari bahwa Ningki telah menghilang dari aula. Jantung Wu Yin berdetak kencang dan dia segera berlari keluar. Pada saat ini, murid-murid sekte matahari patah yang tersisa semuanya keluar dan berdiri di belakang Wu Yin. Mereka memandang sosok di depan mereka dengan rasa takut dan penasaran. Aura dari pusaran air di langit bahkan membuat jantung Wu Yin berdebar kencang. Para murid sekte matahari melumpuhkan lainnya merasa lebih tidak nyaman. Mereka merasa seperti ada batu besar yang menekan dada mereka. Apakah saudara Ning akan melewati kesengsaraan? Apa yang senior lakukan? Lei Wenjuan dan yang lainnya bergegas keluar. Mereka tidak memahami pusaran air di langit. Penggarap di alam kehidupan abadi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima kesengsaraan guntur. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa di alam penciptaan, setiap kali mereka maju, mereka harus melalui baptisan hidup dan mati yang mengerikan. Ningki duduk bersilah saat seni pengurungan naga gajah di tubuhnya mulai beredar dengan liar, bersiap menghadapi kesengsaraan petir. Kalian semua, mundurlah. Jangan datang dalam jarak lima mil dari tempat ini. Wu Yin berteriak dan mundur bersama dengan murid-murid sekte matahari yang melumpuhkan lainnya. Mereka berdiri jauh dan memandang Ningki dengan cemas, terutama Wu Yin. Dia tahu betapa mengerikannya kesengsaraan guntur di alam pencipta. Dia mampu menerobos ke alam pencipta kesengsaraan kedua karena dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Kedua kesengsaraan petir melemah pada tingkat yang berbeda. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh kesengsaraan petir sebelum dia bisa menerobos ke alam pencipta kesengsaraan pertama. Sekarang Ningki telah maju dari alam pencipta kesengsaraan kedua ke alam pencipta kesengsaraan ketiga, kesengsaraan petir yang akan dihadapi setidaknya 50% lebih kuat daripada kesengsaraan petir yang dia hadapi sebelumnya. Saya ingin tahu apakah saudara Ning sudah siap. Mengapa dia duduk di tanah? Mata Wu Yin dipenuhi kekhawatiran. Namun, ketika seorang kultifator sedang mengalami kesengsaraan, orang luar tidak dapat membantunya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika dia memiliki artefak roh yang bertahan, itu tidak akan berguna. Itu hanya dapat meningkatkan kekuatan kesengsaraan petir. Hanya artefak gelap dan beberapa harta langka yang dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan petir. Kesengsaraan Guntur di alam pencipta Pencipta yang baru saja mendukung sekte matahari yang melumpuhkan sedang menghadapi kesengsaraan guntur. Dia sudah sangat menakutkan sekarang. Jika dia melewati kesengsaraan petir ini, akan menjadi seberapa mengerikankah dia? Saya mendengar bahwa kesengsaraan guntur di alam pencipta adalah masalah hidup dan mati. Banyak pencipta yang dapat hidup selama jutaan tahun, tetapi pada akhirnya, beberapa dari mereka hanya hidup selama ratusan ribu tahun. Aku tidak dibunuh oleh musuh-musuh mereka, tapi mati di bawah kesengsaraan petir. Jika orang ini gagal melewati kesengsaraan, saya pikir kepala sekte dari sekte matahari yang melumpuhkan, Wu Yin, tidak akan bisa tertawa lama-lama. Sekte Tian Xin pasti tidak akan membiarkan bahaya tersembunyi ini ada. Beberapa kultifator yang tidak pergi jauh kembali tertarik dengan aura kesengsaraan petir. Mereka semua memandang Ningqi dan saling berbisik. Lebih dari sepuluh master penciptaan dari berbagai sekte bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pusaran air di langit, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Di antara kepala sekte ini, tingkat kultifasi terendah berada di alam penciptaan setengah langkah sedangkan yang tertinggi berada di alam pencipta kesengsaraan kedua. Selain alam penciptaan setengah langkah, sisanya telah mengalami teror kesengsaraan petir. Penatua Namong Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang kultifator wanita berjubah ungu di samping mereka dan buru-buru membungkuh. Bangkit! Namong Ruozi mengangguk ringan. Kemudian, tatapannya tertuju pada Ningki dan sedikit keraguan melintas di matanya. Mengapa orang ini duduk selama masa kesusahan besar? Mungkinkah dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati kesengsaraan dan sudah menyerah? Memikirkan hal ini, sedikit kegembiraan melintas di mata Namong Ruozi. Baru saja, dia khawatir orang ini akan membantu Uyin. Jika orang ini meninggal dalam kesengsaraan petir, kekhawatiran ini dapat teratasi. Semakin banyak naga emas muncul di pusaran air. Akhirnya, mereka mulai menyatu dan berubah menjadi naga emas besar. Bahkan para pembudidaya yang berada ratusan mil jauhnya dapat merasakan auranya. Naga emas yang berubah dari kesengsaraan petir tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menyerang langsung ke arah Ningki. Ledakan! Debu di sekitarnya melonjak hingga ketinggian ratusan kaki. Seluruh area langsung tertutup oleh debu, menyebabkan kerumunan tidak dapat melihat apakah Ningki telah bertahan dari kesengsaraan petir atau apakah dia telah berubah menjadi abu oleh kesengsaraan petir. Kepala Sekte, apakah senior akan baik-baik saja? Wajah Lei Wenjuan penuh kekhawatiran. Murid-murid Sekte Matahari Kejam lainnya juga sangat khawatir. Ningki telah menyelamatkan mereka kali ini dan menyebut kepala Sekte sebagai saudaranya. Mereka benar-benar tidak ingin keberadaan seperti itu mati di bawah kesengsaraan petir. Jangan khawatir. Kakakku ini memiliki kehidupan seperti kecoa. Dia tidak akan mati begitu saja. Wu Yin menghibur. Kenyataannya, dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Pusaran air di langit berangsur-angsur menghilang. Di saat yang sama, debu yang menutupi seluruh area juga perlahan-lahan mengendap di tanah. Di dalam debu, siluet samar muncul. Apakah dia masih hidup? Mata semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana ini mungkin? Ketika sosok Ningki dengan jelas muncul di depan semua orang, para master penciptaan yang telah melewati kesengsaraan petir sebelumnya meraum di dalam hati mereka. Bibir Wu Yin sedikit melengkung. Sudah kubilang, saudaraku ini tidak akan mati begitu saja. Selain rambut Ningki yang berantakan, wajahnya terbakar hitam, dan pakaiannya terbakar menjadi abu. Pada saat ini, dia bernapas dengan tenang dan ada kilatan cahaya samar di tubuhnya. Berkultivasi. Dia berkultivasi di bawah kesengsaraan petir. 1635. Tidak hanya Namong Ruozi yang terkejut, namun para pencipta lainnya juga tercengang. Mereka telah mengalami kesengsaraan petir dan tahu betapa mengerikannya hal itu. Yefutian bukan hanya tidak mengeluarkan beberapa artefak gelap untuk melemahkan kesengsaraan petir, tapi dia bahkan duduk tepat di bawah kesengsaraan petir dan menahan petir yang mengerikan itu tanpa perlawanan apapun. Namun, dia masih berkultivasi. Apakah dia menggunakan kesengsaraan petir sebagai pelatihan untuk budidayanya? Kekuatan kesengsaraan guntur mendatangkan malapetaka di tubuh Ningki. Dia tidak sesantai kelihatannya. Sel dan meridiannya semuanya berlumuran darah. Busur listrik berkedip-kedip di tubuhnya saat seni penekan naga gajah beroperasi dengan gila-gilaan, perlahan dan terus menyerap dampak dari kesengsaraan guntur. Ningki merasa seperti tiba-tiba memakan 10 gajah. Tubuhnya membengkak. Jika bukan karena seni penekan naga gajah, dia akan meledakan dirinya sendiri. Namun, manfaat yang didapat dari kesengsaraan petir juga sangat jelas. Setelah menahan kesengsaraan petir, kekuatan fisik Ningki meningkat pesat. Seni gajah naga pembatasnya juga meningkat pesat. Sebelumnya, dia sudah berada di puncak lapisan surga ke-7. Kesengsaraan petir ini memiliki peluang yang memungkinkan Ningki menerobos ke lapisan surga ke-8. Pada saat itu, kekuatan fisik Ningki akan meningkat pesat, dan dia harus mampu menandingi Ziyue Yanjun setelah menggunakan teknik terlarang. Konsep macam apa itu? Tinju Ziyue Yanjun bisa membunuh pencipta 7 kesengsaraan. Di alam ini, bahkan jika Ningki tidak menggunakan domain penciptaan dan tidak menggunakan ki abadi, dia masih bisa berjalan tanpa hambatan di antara 7 pencipta kesengsaraan hanya dengan tubuh fisiknya. Jika dia menggunakan semua kartu asnya, Ningki percaya bahwa dia bahkan bisa melawan pencipta 8 kesengsaraan. Tapi sekarang, dia hanyalah pencipta 3 kesengsaraan. Waktu berlalu, siang dan malam terus berputar. Semakin banyak tanda hitam muncul di permukaan tubuh Ningki. Jika dilihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa ini adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya, dan sedikit bau busuk keluar. Sebagian besar petani di pegunungan terdekat telah pergi. Mereka tidak berani berlama-lama di sini. Lagi pula, ketika seorang kultifator sedang mengalami kesengsaraan, kultifator lain mengawasi dari samping, dan beberapa dari mereka memendam niat jahat. Sekarang Ningki telah berhasil, jika mereka tinggal di sini sebelum dia bangun, mereka takut dia akan langsung dibunuh olehnya. Pada akhirnya, bahkan Namong Ruozi berbalik dan pergi ke arah Sekte Tian Xin. Murid-murid dari Sekte Matahari Patah, dengarkan. Kuncilah gunung ini dan jangan izinkan seorang penggarap masuk. Perintah Wu Yin diturunkan. Lusinan murid Sekte Matahari kejam terbang ke berbagai arah. Wu Yin berdiri seribu kaki dari Ningki dan duduk bersila. Meskipun ujian guntur dari dewa telah menghilang, masih ada sedikit auranya. Bagi Wu Yin, menyerap lebih banyak aura dari ujian guntur dewa akan meningkatkan peluang keberhasilannya di masa depan. Karena itu, dia menjaga Ningki saat dia duduk untuk berkultifasi. Dalam sekejap mata, lima bulan telah berlalu. Hanya sejumlah kecil sisa gelombang kesengsaraan petir yang tersisa di tubuh Ningki. Sebagian besar telah diserap oleh Ningki. Seni mengurung naga gajah juga telah didorong ke puncak sehingga dia tidak punya pilihan selain menerobos. Asteris muncul, asteris. Seolah-olah lapisan selaput di tubuh Ningki telah tertembus. Sesaat kemudian, aura di tubuhnya melonjak. Wu Yin, yang duduk seribu kaki jauhnya, membuka matanya dan menatap Ningki dengan kaget. Pada saat ini, angin puyuh menyapu Ningki. Semua batu di sekitarnya terlempar. Kotoran hitam di tubuh Ningki pecah dan jatuh ke tanah, memperlihatkan kulit baru, putih dan lembut. Namun, ini bukanlah jenis kulit yang tipis dan lemah. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan otototot yang sempurna. Seseorang bisa merasakan kekuatan ledakan yang mengerikan darinya. Ini? Ini pencipta tiga kesengsaraan. Bagaimana auranya bisa begitu menakutkan? Wu Yin tanpa sadar membuka mulutnya lebar-lebar, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ada tujuh sekte kelas satu di Pegunungan Grid Desolate, dan pemimpin sekte mereka semuanya adalah tiga pencipta kesengsaraan. Wu Yin telah melihat sekelompok orang ini berkali-kali. Dia bahkan pernah bertarung dengan pemimpin sekte-sekte Tian Xin sebelumnya. Meski dikalahkan, aura tiga pencipta kesengsaraan itu seperti balita dibandingkan seniman bela diri dewasa. Ada perbedaan yang sangat besar. Angin puyuh hampir berubah menjadi tornado, dan terus menyebar keluar. Pasir dan kerikil berputar-putar di udara. Murid dari sekte matahari kejam yang menjaga ke segala arah melihat ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jejak keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka menatap tornado yang menghubungkan langit dan bumi. Tornado tersebut tidak berlangsung lama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, angin puting beliung berangsur-angsur menghilang. Ningki telah berganti jubah biru muda. Rambut panjangnya seperti air terjun, dengan santai menutupi bahunya. Ketika matanya yang cerah melihat Wu Yin, Wu Yin hampir memiliki keinginan bawah sadar untuk menoleh untuk menghindarinya. Saudara Ning, apakah Anda maju menjadi pencipta sembilan kesengsaraan atau pencipta tiga kesengsaraan? Wu Yin tersenyum pahit. Tentu saja saya adalah pencipta tiga kesengsaraan. Ningki tersenyum tipis. Huh, kupikir aku setara denganmu dalam hal kultifasi, tapi sekarang aku lebih lemah darimu lagi. Sepertinya aku tidak akan bisa mengejarmu seumur hidup ini. Wu Yin terdengar sedikit kecewa, tapi dia langsung terkekeh dan berkata, tapi tidak apa-apa juga. Saudara Ning akan menjadi pendukungku di masa depan. Sekte Matahari Kejam akhirnya tidak perlu mendengarkan anjing-anjing bodoh itu lagi. Itu mungkin tidak benar. Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Keduanya kembali ke Sekte Matahari Yang Kejam, dan Ningki menceritakan bagaimana dia telah membunuh Raja Abadi Sungai Abadi dan tiga lainnya serta bagaimana dia telah menyinggung kemuliaan Yuan Changji. Wu Yin terkejut dengan apa yang didengarnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ningki dengan aneh. Dengan kata lain, jika kemuliaan Yuan Changji mengetahui bahwa kau adalah saudaraku, Sekte Matahari Kejam akan dihancurkan lagi. Wu Yin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bisa dibilang begitu, tapi jika kamu beruntung, kemuliaan Yuan Changji mungkin tidak akan mempedulikanmu. Ningki terkekeh. Ya Tuhan, kamu menyinggung kehidupan kekal ketika kamu berada di alam dan dou. Sekarang kamu adalah seorang pencipta, kamu benar-benar menyinggung seorang kemuliaan Yuan. Kamu harus tahu bahwa makhluk yang hidup paling lama di daratan tengah, selain Dao Kaisar Abadi Yan, adalah lima kemuliaan Yuan. Jika kemuliaan Yuan Changji secara pribadi memburumu, aku khawatir. Wu Yin menamparakan keningnya dan tidak bisa berkata-kata. Itulah sebabnya aku tidak bisa tinggal lama di sini. Tapi sebelum aku pergi, aku bisa membantumu menyingkirkan musuh-musuhmu dan membiarkanmu mendominasi pegunungan hutan belantara besar. Di masa depan, para penggarap Aula Dewa Perang mungkin akan datang dan bergabung denganmu. Ningki terkekeh. Dongfang Hauji dan yang lainnya. Itu hebat. Aku sudah lama tidak bertemu mereka dan aku sedikit merindukan mereka. Sayangnya, Aula Dewa Perang dihancurkan oleh para penggarap Sekte Piao-Miao. Aku bahkan tidak mencapai puncak pagoda kenaikan abadi sebelum dihancurkan. Wu Yin tersenyum. Dia berhenti. 500 tahun yang lalu, aku pergi ke dinasti langit Gerbang Rusa untuk mencari kemuliaan ilahi Piao-Miao. Ia sangat kuat dan aku bukanlah tandingannya. 1636. Penguasa surgawi Ethereal sudah mati. Ningki tertawa. Aku tahu itu. Tidak mungkin kamu tidak kembali untuk membalas dendam. Wu Yin tertawa terbahak-bahak. Memikirkan bagaimana dia nyaris lolos dari tangan Empyerean Ethereal dan betapa sombongnya dia, Wu Yin masih sedikit marah. Mengetahui bahwa dia telah mati di tangan Ningki, Wu Yin sangat bahagia. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Lei Wenjuan tiba-tiba berlari ke pintu masuk aula dan berkata dengan suara rendah, Sekte Guru, Senior, Sekte Tian Xin telah mengirim utusan. Sekte Tian Xin. Apakah dia di sini untuk meminta maaf? Biarkan mereka masuk. Wu Yin mencibir. Iya. Lei Wenjuan berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, sekelompok orang masuk. Di depan adalah seorang kultifator muda dengan ekspresi muram. Dia memancarkan aura pencipta kesengsaraan kedua, sebanding dengan Master Sekte Setan Darah dan sedikit lebih kuat dari Wu Yin. Di belakangnya ada lebih dari sepuluh penggarap alam transendensi. Grandmaster Wu, sudah lama tidak bertemu. Ketika kultifator muda itu melihat Wu Yin, dia memasang senyuman palsu dan menangkupkan tangannya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Ningki dan sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Ningki duduk di kursi dan meminum tehnya dengan kepala menunduk. Dia tidak punya niat untuk bangun. Wu Yin, sebaliknya, berdiri sambil menyeringai. Dia memandang ke arah kultifator muda itu dan berkata, Lin Xie, apa yang membawamu ke Sekte Chan Yang hari ini? Para penggarap Sekte Matahari Kejam tiba satu demi satu. Ketika mereka melihat Lin Xie, mata mereka dipenuhi amarah saat mereka memelototinya. Lin Xie tersenyum. Melihat Ningki masih meminum tehnya dengan kepala menunduk, dia sedikit kesal. Namun, dia tersenyum dan berkata kepada Wu Yin, pemimpin Sekte Wu, apakah kamu tidak akan memperkenalkan senior ini kepada kami? Setelah jeda, dia memandang Ningki dan menangkupkan tangannya. Saya Lin Xie dari Sekte Tian Xin. Salam, senior. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya. Dia sama sekali tidak membuka matanya untuk melihat Lin Xie. Lin Xie mengepalkan tangannya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ningki. Buku-buku jarinya memutih, tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia di sini untuk berdamai dengan Wu Yin, bukan untuk memulai perselisihan. Oleh karena itu, dia tersenyum dan mengatasi kecanggungan tersebut. Dia kemudian berkata kepada Wu Yin, pemimpin Sekte Wu, saya di sini dibawa perintah pemimpin Sekte Tian Xin untuk mengembalikan beberapa ranjau yang telah saya kelola ke Sekte Canyang. Lei Wenjuan dan para penggarap lainnya dari Sekte Matahari Patah sangat gembira. Tambang yang diambil alih oleh Sekte Tian Xin sangat penting bagi Sekte Matahari Patah. Mereka adalah dasar dari Sekte tersebut. Setelah kehilangan mereka, para penggarap Sekte Matahari Patah mengalami kesulitan. Pil yang bisa mereka peroleh setiap tahun berkurang dari beberapa ratus menjadi delapan atau sembilan. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan delapan atau sembilan pil. Hei hei, reaksi Sekte Hati Surga Wimu sangat cepat. Wu Yin sedikit kesal. Awalnya, dia ingin Ningqi menyerang Sekte Tian Xin. Sekarang setelah Sekte Tian Xin memuntahkan apa yang dia makan, sulit baginya untuk menemukan alasan. Pemimpin Sekte Wu, orang-orang dari Sekte Tian Xin telah mundur dari Tambang. Hanya ada beberapa orang yang tersisa untuk mengelola Tambang. Ketika mereka melihat para penggarap Sekte Matahari Patah, mereka akan pergi sendiri. Pemimpin Sekte Wu, Anda harus bisa merasakan ketulusan kami. Saya akan pergi sekarang. Lin Xie melirik Ningqi sambil tersenyum tipis. Dia kemudian menggenggam tangannya pada Wu Yin dan hendak pergi. Pada saat itu, Ningqi tiba-tiba menatap Lin Xie dan berkata dengan tenang, minta pemimpin Sekte Tian Xin Wu untuk menyerahkan semua ranjau untuk Wu Yin secara pribadi. Kemudian, Sekte Tian Xin akan meninggalkan tempat ini. Semua orang tercengang saat mendengar itu. Mereka memandang Ningqi dengan tidak percaya. Para penggarap Sekte Matahari Patah memiliki tatapan aneh di mata mereka setelah pulih dari keterkejutannya. Mereka saling memandang dan bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Apakah saudara laki-laki pemimpin Sekte akan membantu Sekte Matahari Patah? Tubuh Lin Xie membeku. Dia kemudian berbalik perlahan dan menatap Ningqi dengan senyuman palsu. Tuan, apakah Anda bercanda? Saya tidak pernah bercanda dengan orang asing, kata Gusen Wei. Ningqi tersenyum. Ini kemarahan melintas di mata Lin Xie. Apakah dia berencana mengambil alis Sekte Tian Xin? Sebagai salah satu dari tujuh Sekte besar di Pegunungan Grid Baren, Sekte Tian Xin memiliki lebih dari 60 ranjau. Beberapa di antaranya sudah cukup bagi Sekte seperti Sekte Matahari Patah untuk membangun dirinya sendiri. Tuan, Sekte Tian Xin telah menyerahkan tambang Sekte Matahari Rusak. Ini adalah akhir yang baik bagi kedua belah pihak. Jika Sekte Matahari Rusak memiliki masalah di Pegunungan Grid Baren di masa depan, Sekte Tian Xin akan membereskannya. Mengenai apa yang kamu katakan sebelumnya, menurutku lebih baik tidak menyebutkannya lagi. Lin Xie berkata dengan suara yang dalam. Serahkan semua ranjau itu dan Sekte Tian Xin akan meninggalkan Pegunungan Grid Baren. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika kamu tidak pergi, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ningqi meletakkan cangkir tehnya dan menatap mata Lin Xie. Pemimpin Sekte Tian Xin adalah tiga pencipta bencana. Dia bahkan mungkin bisa menembus empat pencipta bencana di masa depan. Kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Sebagai tetua agung dari Sekte Tian Xin, semua kultifator yang ditemui Lin Xie dalam jarak jutaan mil dari Pegunungan Grid Baren memperlakukannya dengan hormat. Dia belum pernah diancam seperti ini. Dia menyeringai. Dia belum pernah melihat bagaimana Ningqi membunuh pemimpin Sekte Setan Darah, jadi dia meragukan penjelasan karena Lin Xie bertekad untuk berusaha sekuat tenaga, Lin Xie tidak perlu berpura-pura beradab. Ningqi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah melihat itu, Lin Xie mengejek Wu Yin dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di depan pintu, suaranya terdengar perlahan. Sekte Tian Xin tidak berencana mengembalikan beberapa ranjau itu. Jika para penggarap Sekte Matahari Patah datang, kami akan membunuh mereka. Beraninya kamu. Mata Wu Yin dipenuhi amarah. Jangan khawatir. Saya khawatir tidak punya alasan untuk pergi ke Sekte Tian Xin. Bagaimana dengan ini? Kirim murid ke Sekte besar dan minta mereka menyerahkan tambangnya. Ningqi tersenyum. Wu Yin tercengang. Saudara Ning, apakah kamu meminta semua Sekte di Pegunungan Grid Baren untuk menyerahkan tambang mereka? Minta saja Sekte kelas satu yang setara dengan Sekte Tian Xin untuk menyerahkan ranjau mereka. Jika kita membunuh semua Sekte lainnya, saya khawatir Sekte Matahari Patah tidak akan bisa beristirahat selama ratusan tahun. Ningqi tersenyum. Ini. Sedikit keraguan muncul di wajah Wu Yin. Pemimpin Sekte, kita bisa pergi dan mengirim pesan. Tiba-tiba, para penggarap Sekte Matahari Patah di luar pintu mengajukan diri. Mereka sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan bagi Sekte Matahari Patah dan mereka harus memanfaatkannya. Jika mereka berhasil, Sekte Matahari Patah akan menjadi Sekte nomor satu di Pegunungan Grid Baren dan mereka akan menerima sumber daya budidaya yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah melihat itu, Wu Yin menghela nafas dan menganggup ke arah Lei Wenjuan dan yang lainnya. Pergi dan kirim pesannya tapi jangan muncul. Hati-hati atau kamu akan disandera. Iya, pemimpin Sekte. 1637 Sekte Hati Langit terletak di Pegunungan Grid Desolate, di mana sumber daya budidaya paling melimpah. Ada lebih dari selusin ranjau di sekitar Sekte tersebut. Banyak murid Sekte luar dari Sekte Hati Langit berkeringat deras saat mereka menggali biji yang dapat ditukar dengan sumber daya budidaya. Selain 100 ribu murid luar, Sekte Hati Surga tidak memiliki banyak murid inti dan tetua. Jumlahnya kurang dari 100. Di ruang pertemuan, lebih dari 100 anggota inti berkumpul di sana. Namong Ruozi duduk di kursi paling dekat ke depan sementara Lin Sye duduk di seberangnya. Lebih dari 100 pasang mata menatap Lin Sye. Kursi utama kosong. Itu adalah kursi pemimpin Sekte Hati Surga. Elder Lin, apa yang baru saja Anda katakan, apakah itu benar? Apakah kultifator dari Sekte Matahari terik benar-benar ingin kita menyerahkan semua ranjau dan meninggalkan Pegunungan Grid Baren? Seorang tetua yang memancarkan aura pencipta kesengsaraan pertama tiba-tiba berbicara. Lin Sye menyeringai, Oleh karena itu, kali ini, Sekte Hati Surga harus berperang dengan Sekte Matahari Terik. Kami akan menunggu pemimpin Sekte muncul dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Sekte Hati Surga telah berada di sekitar Pegunungan Grid Baren selama ratusan ribu tahun. Jika kita pergi sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Apakah kamu bersedia untuk pergi? Tentu saja, kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Seorang kultifator yang tidak diketahui asal-usulnya ingin kami melepaskan Sekte kami hanya dengan kata-katanya. Naif sekali. Orang tua itu menyeringai. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Bertarung. Sisanya bersemangat dan mengeram pada saat bersamaan. Senyuman muncul di wajah Lin Xie. Sekte Tian Xin memiliki begitu banyak ahli, termasuk Master Sekte, sehingga mereka pasti bisa bertarung melawan-lawan. Hanya Namong Ruo Xi, yang duduk di seberangnya, yang memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Dia melihat bagaimana Ningqi membunuh pemimpin Sekte Setan Darah dengan matanya sendiri. Dia sangat cepat sehingga dia benar-benar menghancurkan pemimpin Sekte Setan Darah. Kemudian, dia melewati kesengsaraan surgawi para penggarap dengan begitu mudah. Dia tidak berpikir bahwa Sekte Hati Surga mempunyai peluang besar untuk menang melawan kemampuan sekuat itu. Namun, permintaan lawan terlalu berlebihan. Sekte Hati Surga tidak bisa pergi begitu saja. Penatuan Namong, Anda melihat orang itu membunuh pemimpin Sekte Setan Darah dengan mata kepala sendiri. Berapa tingkat kultifasinya? Tiga kesengsaraan sang pencipta. Lin Xie memandang ke arah Namong Ruo Xi. Sisanya juga melihat ke arah Namong Ruo Xi. Setelah hening beberapa saat, Namong Ruo Xi perlahan berkata, pemimpin Sekte Darah Iblis tidak bisa membalas sama sekali. Dari apa yang saya tahu, tingkat kultifasinya mungkin lebih tinggi dari kita, tapi dia ditekan dalam sekejap mata. Tingkat kultifasi pihak lain setidaknya setara dengan Master Penciptaan Kesengsaraan ketiga. Namun, dia mengalami kesengsaraan petir lagi setelah itu. Mungkin, dia sudah memiliki kekuatan tempur dari Master Penciptaan Kesengsaraan keempat. Saya rasa lebih baik tidak melakukannya. Untuk bertarung kali ini, mari kita lihat berapa banyak ranjau yang diinginkan pihak lain. Sekte Tian Xin kita akan menyerah begitu saja. Sekte Tian Xin kita memiliki begitu banyak murid. Jumlah sumber daya budidaya yang kita konsumsi setiap bulan lebih banyak daripada yang dikonsumsi Sekte Kecil dalam beberapa tahun. Jika kita menyerahkan selusin urat mineral, bukankah kita akan kelaparan? Benar, ini akan menghabiskan terlalu banyak vitalitas kita. Saya juga tidak setuju. Ayo bertarung, segera. Pihak lain baru saja melewati kesengsaraan petir, jadi dia akan berada dalam kondisi lemah selama beberapa tahun. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Salah satu pencipta menyarankan. Mereka semua pernah mengalami kesengsaraan petir, dan betapapun berbakatnya seorang kultifator, ketika mereka baru saja melewati kesengsaraan petir, tubuh mereka akan berada dalam kondisi lemah karena kekuatan kesengsaraan petir. Keadaan lemah ini bisa berlangsung selama puluhan tahun, dan paling singkat adalah beberapa tahun. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang tidak terluka. Itu benar. Lin Xie mengangguk. Semuanya tergantung padamu, pemimpin Sekte. Kata Namong Ruozi dengan tenang. Pada saat itu, sudah tujuh sampai delapan hari sejak Lin Xie kembali dari Sekte Canyang. Orang-orang duduk di kursinya dengan tenang dan menunggu. Segera, sesosok tubuh masuk dari pintu masuk utama. Orang-orang itu berdiri dan membungkuk ketika mereka melihatnya. Pemimpin Sekte. Sosok itu adalah seorang kultifator parubaya dengan janggut panjang di dagunya. Wajahnya kurus, dan dia mengenakan jubah hijau. Rambutnya diikat rapi, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Begitu dia duduk di kursi utama, Lin Xie segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut, Pemimpin Sekte, tentang Sekte Canyang. Saya sudah mengetahui masalah ini. Pemimpin Sekte dari enam Sekte lainnya juga telah mengirimi saya pesan. Kata Master Sekte Tian Xin dengan tenang. Hmm. Orang-orang tercengang. Apakah ini ada hubungannya dengan Sekte lain lagi? Beberapa hari yang lalu, seorang murid dari Sekte Canyang mengirim pesan kepada mereka. Dia meminta mereka untuk menyerahkan urat mineral mereka dalam waktu sepuluh hari dan meninggalkan tempat ini. Kata Master Sekte Tian Xin dengan tenang. Apa? Semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Mereka semua menghirup udara dingin. Apakah kultifator itu sudah gila? Bagaimana dia bisa menyerang tujuh Sekte sekaligus? Pemimpin Sekte, orang ini terlalu sombong. Tapi itu bagus juga. Jika enam pemimpin Sekte bekerja sama dengan kita, tidak akan terlalu sulit untuk menekan penggarap itu. Kata Lin Xie. Sepuluh hari hampir habis. Orang ini akan mengunjungi kita dalam beberapa hari. Kalian semua adalah kultifator inti dari Sekte Tian Xin. Kali ini, Sekte Tian Xin akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, saya berencana untuk membiarkan murid yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam transendensi pergi duluan. Kata Master Sekte Tian Xin dengan tenang. Wajah orang-orang menjadi pucat. Mereka merasa pemandangan ini sangat familiar. Belum lama ini, Sekte Chan Yang melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, giliran Sekte Tian Xin yang mengirim murid-murid berbakat itu pergi. Pemimpin Sekte, kita tidak perlu menunggu dia mengunjungi kita. Ayo pergi ke Sekte Chan Yang dan bunuh orang ini. Lin Xie menangkupkan tangannya dan berkata, Serang dulu. Pemimpin Sekte dari Sekte Tian Xin sedikit terkejut. Sebelumnya, dia ingin menggunakan formasi Sekte untuk menangani Ningki. Pemimpin Sekte lainnya dari enam Sekte lainnya pada dasarnya memiliki gagasan yang sama. Namun, tidak satupun dari mereka berpikir untuk pergi ke Sekte Chan Yang untuk mencari Ningki. Saran Lin Xie menggerakkan pemimpin Sekte dari Sekte Tian Xin. Benar. Kalau begitu, kita bisa bekerja sama dengan enam Sekte. Kita tidak harus bertarung sendirian. Namun Ruo Zi mengangguk setuju. Para penggarap lainnya setuju. Jika itu masalahnya, saya akan mengirim pesan ke enam pemimpin Sekte lainnya dan melihat apa yang mereka pikirkan. Master Sekte dari Sekte Hati Surgawi mengangguk dan melambaikan tangannya dengan lembut. Enam burung bango putih seperti aslinya yang terkondensasi dari kekuatan penciptaan muncul di hadapannya. Enam burung bango putih menjerit dan melebarkan sayapnya untuk terbang keluar aulah. Namun, saat mereka terbang ke pintu, mereka terbang kembali dan mendarat di depan Master Sekte dari Sekte Hati Surgawi. Lalu, dengan keras, mereka menghilang dari dunia. Orang-orang melihat ke pintu dengan kaget dan melihat sesosok tubuh berjalan masuk perlahan. Saya menyadari bahwa saya telah memberi Anda terlalu banyak waktu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengunjungi Anda lebih awal. Saya ingin tahu apakah Anda menyambut saya. 1638 Siapa orang ini? Mungkinkah? Para kultifator yang belum pernah melihat Ningki sebelumnya menjadi bingung. Itu dia. Sedikit keterkejutan melintas di mata Linzie. Apakah mereka datang secepat ini? Hem, delapan ahli penciptaan kesengsaraan pertama, dua ahli penciptaan kesengsaraan kedua, dan satu ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Coba saya lihat berapa banyak poin penciptaan yang ada, 75. Tidak buruk. Sedikit senyuman muncul di mata Ningki. Setelah menerobos ke alam pencipta tiga kesengsaraan, dia membunuh sungai darah abadi sejati dan pemimpin Sekte Darah Iblis, yang sengaja dia biarkan hidup, satu per satu. True Immortal Blue Trifor memberinya 50 poin penciptaan. Secara total, ia memiliki total 65 poin penciptaan. Selain yang sebelumnya, poin penciptaan Ningki akan mencapai total 140. Namun, poin penciptaan ini masih jauh dari cukup untuk mencapai 10 ribu poin penciptaan yang diperlukan untuk menjadi pencipta kesengsaraan keempat. Ningki merasa pusing saat memikirkan tentang bagaimana dia mungkin membutuhkan 100 ribu poin penciptaan untuk menjadi pencipta kesengsaraan keempat, atau bahkan 1 juta poin penciptaan setelah itu. Namun, itu adalah masalah masa depan, dan dia tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Kamu pastilah kultifator misterius dari Sekte Changyang. Bagaimana aku harus memanggilmu? Master Sekte dari Sekte Tian Xin tersenyum. Kamu tidak perlu mengetahui namaku. Bagaimanapun, kamu akan mati sebentar lagi. Ningki tersenyum dan berjalan menuju Master Sekte dari Sekte Hati Surgawi. Para penggarap lain diaulah sangat marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ningki. Pencipta kesengsaraan pertama bahkan membanting meja dan berdiri. Beraninya kamu. Dia memelototi Ningki seolah dia hendak menyerang. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan, dan kepala pencipta kesengsaraan pertama berguling ke tanah. Mayat tanpa kepala itu bergerak-gerak beberapa saat sebelum mati. Semua orang tersentak saat melihat ini. Pencipta kesengsaraan pertama yang perkasa mati begitu saja. Bagi seorang ahli penciptaan, pemenggalan kepala bukanlah cedera yang fatal, dan dapat dihubungkan kembali dengan metode lain. Namun, hanya ada satu alasan mengapa pencipta kesengsaraan pertama ini mati seketika. Kekuatan hidupnya benar-benar terputus oleh pihak lain dengan lambayan tangannya yang ringan. Tekan dia. Lin Sye tiba-tiba menggeram. Tujuh pencipta bencana alam kelas satu yang tersisa mengaktifkan kekuatan penciptaan mereka dengan panik setelah mendengarnya. Formasi bintang tujuh. Kekuatan ciptaan yang agung membentuk formasi di depan Ningki, dan ada tujuh bintang paling terang di atasnya. Formasi ini menghubungkan aura ketujuh pencipta kesengsaraan pertama, dan akhirnya, aura mereka naik ke tingkat pencipta kesengsaraan kedua. Seperti gelombang yang mengamuk, gelombang itu menyapu Ningki. Biduk. Lin Sye meraung dan tiba-tiba muncul di tengah formasi. Pada saat itu, tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan auranya meroket. Dia bekerja sama dengan tujuh pencipta satu kesengsaraan untuk menyerang Ningki dengan serangan terkuat mereka. Dilihat dari auranya, serangan ini setidaknya setara dengan kekuatan penuh pencipta tiga kesengsaraan. Bukan formasi yang buruk. Ningki tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Pedang pantom roh kekosongan abadi. Kaca. Kekosongan itu pecah, dan garis hitam tiba-tiba muncul di dada tujuh master penciptaan kelas satu. Itu adalah kekosongan yang terkoyak, dan tubuh mereka terbelah menjadi dua oleh kekosongan yang terkoyak. Sementara itu, Lin Sye yang berada di tengah telah melompat lebih tinggi dari tujuh orang lainnya. Sebab, hanya kakinya yang berada di bawah lutut saja yang patah. Dampaknya berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan menyapu wajah semua orang. Formasi itu hancur. Puff, setelah beberapa suara teredam, tujuh pencipta kesengsaraan satu mati, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Pada saat itu, master sekte Tian Xin akhirnya mulai bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Lin Sye kembali ke sisinya. Lin Sye, yang kehilangan kedua kakinya, memandang Ningki dengan marah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan pencipta tiga kesengsaraan dengan serangan itu, tapi dia dikalahkan oleh lawannya dengan mudah. Mungkinkah tubuhnya tidak memasuki kondisi lemah setelah melalui ujian guntur. Ding, selamat, Anda telah berhasil membunuh pencipta satu kesengsaraan. Anda telah diberi hadiah lima poin penciptaan. Ding, notifikasi sistem terus berdering. Pada saat itu, poin penciptaan Ningki telah mencapai 105 poin. Di dalam aula utama, sepasang tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya mendarat di mayat-mayat di tanah. Setelah itu, mereka menatap Ningki dengan kemarahan yang tiada taraf. Beberapa dari ahli penciptaan yang mati ini adalah tuan mereka, dan beberapa lagi adalah nenek moyang mereka. Dalam sekejap mata, mereka semua dibunuh oleh orang di depan mereka ini. Namun, selain marah, mereka tidak berani melakukan apapun. Kamu memecahkan kekosongan dengan lambayan tanganmu. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu harus menjadi pencipta empat kesengsaraan. Sekte Tian Xin bersedia menyerahkan tambang dan meninggalkan tempat ini. Master Sekte Tian Xin tersenyum pada Ningki. Master Sekte. Lin Xie memandangnya dengan enggan. Namong Ruozi memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Dia setuju dengan keputusan guru Sekte Tian Xin. Mungkin kekuatan tempur yang ditampilkan Ningki sangat jelas. Bahkan formasi biduk dengan Lin Xie sebagai inti formasinya dengan mudah dipatahkan olehnya. Bahkan Master Sekte Tian Xin mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Ningki. Lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan pegunungan Great Wilderness dan memiliki kesempatan untuk bangkit di masa depan. Saat Master Sekte Tian Xin berbicara, gas samar keluar dari aula utama. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan sangat sulit dideteksi. Gas itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat melayang perlahan menuju Ningki. Jika diperbesar beberapa ratus juta kali, mereka akan menyadari bahwa gas ini dibentuk oleh cacing yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Segera, mereka memasuki lubang hidung Ningki. Ningki sedikit mengernyit. Hahaha. Master Sekte Tian Xin tertawa terbahak-bahak. Lin Xie dan Namong Ruozi memandangnya dengan aneh. Mungkinkah Master Sekte mereka menjadi gila karena apa yang terjadi hari ini? Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Yuan Fenerate Heavenly Gu? Master Sekte Tian Xin memandang Ningki dengan senyum tipis. Salah satu dari lima yang mulia Yuan. Alis Ningki mengendur saat dia tersenyum pada Master Sekte Tian Xin. Itu benar. Kemuliaan Yuan Surgawi Gu memang salah satu dari lima kemuliaan Yuan terhebat. Bahkan Kaisar Langit Daoyan harus memperlakukannya dengan hormat. Sekarang, kemuliaan Yuan Gu Surgawi dan mayat iblis kemuliaan Yuan bersama-sama mengendalikan sembilan kehancuran dan tiga alam berbahaya. Master Sekte Tian Xin mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang memasuki tubuhku barusan. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Ningki tersenyum. Beberapa ribu tahun yang lalu, aku memasuki salah satu dari tiga alam berbahaya, alam kematian berbahaya, dan tanpa sengaja memperoleh parasit pengendali pikiran. Parasit ini disempurnakan oleh murid langsung kemuliaan Yuan Gu Surgawi. Kultifator di bawah tingkat pencipta lima kesengsaraan akan kehilangan akal dan menuruti perintah orang lain jika terinfeksi parasit ini. Parasit yang baru saja masuk ke tubuhmu adalah parasit pengendali pikiran. Master Sekte Tian Xin tersenyum dengan sedikit rasa bangga di matanya. Lin Xie, Namong Ruozi, dan para penggarap lainnya di Aula Utama sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Saya khawatir pikiran Anda perlahan-lahan terkendali saat saya berbicara dengan Anda, bukan? Master Sekte Tian Xin memandang Ningki dengan senyum tipis dan tiba-tiba berteriak, berlututlah di depanku. 1639 Meledak Engah Kepala Master Sekte Tian Xin meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuhnya yang tanpa kepala bergerak sedikit. Lin Xie dan Namong Ruozi menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Para penggarap lainnya di Aula tercengang. Beberapa dari mereka bahkan tanpa sadar mengucek mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Master Sekte mereka, pencipta tiga bencana, telah mati begitu saja. Engah Dengan pukulan lain, mayat Master Sekte Tian Xin mengikuti jejak kepalanya dan berubah menjadi kabut berdarah. Kabut berdarah mendarat di wajah Lin Xie dan Namong Ruozi. Aura dingin membangunkan mereka dan mereka menatap Ningki dengan mulut ternganga. Bukankah Master Sekte mengatakan bahwa anak ini dikendalikan oleh Gu pengendali pikiran? Bagaimana dia masih bisa menyerang? Ningki menatap mereka berdua dengan dingin dan menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian menghembuskan nafas dan gas tidak berwarna dan tidak berbau yang sulit dideteksi keluar dari mulut Ningki. Gas tersebut tampak bingung setelah kehilangan tuannya. Ia terbang menuju Lin Xie dan Namong Ruozi yang paling dekat dengannya dan segera memasuki tubuh mereka melalui mulut dan hidung. Ekspresi Lin Xie berangsur-angsur menjadi kosong sementara ekspresi Namong Ruozi tiba-tiba menjadi ganas. Setelah berjuang beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sama dengan Lin Xie. Gu pengendali pikiran. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Dia tidak menyadari tipuan kecil pemimpin Sekte Tian Xin tadi dan secara tidak sengaja membiarkan gas masuk ke tubuhnya. Namun, pengendali pikiran Gu, yang dapat mengendalikan lima pencipta kesengsaraan dan di bawahnya, langsung diisolasi dari pikirannya oleh Ki Abadi Ningki. Itu tidak bisa memasuki pikiran Ningki sama sekali dan tentu saja tidak bisa mengendalikan pikiran Ningki. Kalian bisa pergi sekarang. Ningki melirik dengan acu-ta'acu pada para penggarap di aula yang dipenuhi teror. Dia tidak membunuh kita. Para kultifator manifestasi Dharma sangat gembira mendengarnya. Tak satu pun dari mereka mau tinggal dan mereka semua melarikan diri. Dibandingkan dengan para kultifator yang dilatih oleh Hu Yin, mereka memang beberapa tingkat lebih lemah. Jika keduanya, Ningki memandangi wajah tak bernyawa dari dua orang yang sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah berpikir sejenak, dia meninju mereka masing-masing, langsung mengubahnya menjadi kabut darah. Kemudian, dia mengambil gupengendali jantung yang bersembunyi di kabut darah dengan ki abadi dan memasukkannya ke dalam botol porselen. Setelah melakukan semua ini, Ningki berbalik dan berjalan keluar aula. Sekte Tian Xin dihancurkan. Setelah Ningki meninggalkan Sekte Tian Xin, dia tidak kembali ke Sekte Matahari yang kejam. Sebaliknya, dia pergi ke enam Sekte lainnya. Pada akhirnya, setelah mendapatkan kristal pembunuh naga dalam jumlah besar, dia memiliki 730 poin penciptaan. Dia masih jauh dari mencapai 10.000 poin penciptaan, tapi Ningki tidak terlalu mempermasalahkannya. Kecepatan kemajuan ini jauh lebih cepat daripada budidaya murni. Tujuh hari kemudian, Sekte kelas dua dan tiga lainnya dengan cepat menerima berita tentang kehancuran tujuh Sekte kelas satu. Reaksi pertama pemimpin Sekte mereka adalah datang ke Sekte Matahari Patah dengan tulus dan menyatakan kesediaan mereka untuk memuja Sekte Matahari Patah sebagai Sekte unggul di masa depan. Setiap tahun, mereka memberikan penghormatan Saudara Ning, apakah kamu akan pergi? Wu Yin sepertinya merasakannya. Setelah merayakan bersama murid-muridnya, dia berjalan ke halaman dan melihat punggung Ningki. Adapun para penggarap lainnya yang masih merayakan, tidak berani mengganggu keduanya saat melihat mereka di halaman. Mereka terlalu bahagia hari ini. Mulai besok dan seterusnya, Pegunungan Grit Desolate akan menjadi milik Sekte Matahari yang kejam. Ya, sudah hampir waktunya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia berbalik dan memandang Wu Yin dengan serius. Saya harap saya dapat bertemu Anda lagi, Saudara Wu. Jika Anda menghadapi bahaya, ingatlah untuk tetap hidup. Jangan dengan bodohnya menunggu Master Sekte dari Sekte Setan Darah seperti yang Anda lakukan terakhir kali. Dalam ingatan saya, Wu Yin adalah bebas dan tidak terkekang. Untuk menghindari kejaran Sage Agung Suan Zen, dia bahkan berlari ke area dalam. Sekarang berbeda. Wu Yin tersenyum pahit dan mengenang. Setiap helai rumput dan pohon dari Sekte Matahari kejam ditanam oleh saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Tidak seperti sebelumnya, saya riang dan tidak perlu khawatir tentang makanan. Paling-paling, saya bisa membuka beberapa rumah lelang dan mendapatkan penghasilan. Sejumlah uang. Sekarang, nasibku terkait dengan Sekte Matahari yang kejam. Jika Sekte itu hidup, aku hidup. Jika Sekte itu mati, aku mati. Eh, di mana dia? Setelah Wu Yin menghela nafas, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan pandangan terhadap Ningki. Ekspresinya langsung berubah jelek. Dia melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa Ningki telah pergi, dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri, bersiap untuk merayakannya tempat pelatihan budidaya terbaik. Ningki pertama-tama mengeluarkan parasit pengendali jantung dari botol. Namun, karena energi spiritual surgawi, parasit tersebut tidak masuk ke lubang hidung Ningki. Di bawah pengamatan Ningki yang cermat, parasit pengendali jantung terus tumbuh semakin besar. Sampai Ningki dapat melihat bentuk aslinya. Serangga ini sangat kecil. Kadang-kadang, mereka dapat digunakan untuk mengelabui orang. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat. Namun, Master Sekte Hati Langit berkata bahwa parasit pengendali jantung itu disempurnakan oleh murid kemuliaan Yuan Gu Surgawi. Bukankah-bukankah parasit yang dimurnikan oleh kemuliaan Yuan Gu Surgawi sendiri menjadi lebih tertutup dan mustahil untuk dilawan. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Dahulu kala, ketika dia masih menjadi murid biasa dari Cloud Rissing Sek, dia telah diracuni oleh seorang Gu. Pada saat itu, pamannya Ning Suandong masih menjadi tetua dari Sekte Dewa Lima Racun. Untuk membunuhnya, Hua Wuxiang telah meminta Ning Suandong untuk menggunakan Sky Wong Gu dari Lima Racun Sekte Ilahi untuk membuat Ningki kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Jika Ning Suandong tidak mengetahui identitasnya tepat waktu, mungkin Ningki akan mati saat itu. Kali ini, meskipun dia tidak dibingungkan oleh parasit pengendali jantung, dia masih diracuni. Parasit pengendali jantung diam-diam memasuki tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Cara seperti itu sudah cukup untuk menarik perhatian Ningki. Jika dia diracuni dua kali berturut-turut, pembudidaya lain harus memikirkan cara untuk mencegah parasit ini memasuki tubuh mereka. Atau, paling tidak, mereka harus waspada ketika parasit mendekati tubuh mereka. Ningki takut parasit berikutnya yang dia temui akan cukup kuat untuk melawan energi spiritual surgawi dan dia akan diracuni lagi. Apa cara terbaik untuk mengendalikan parasit? Ningki bertanya pada sistem. Parasit. Sistem sepertinya memberinya wajah kali ini dan segera menjawab. Apakah ini melawan racun dengan racun? Ningki mengerutkan kening. Ia tidak bisa menerima ada parasit yang hidup di tubuhnya. Memikirkan hal itu membuatnya jijik. Lupakan saja, pasti ada cara untuk mengendalikan parasit. Ningki tersenyum, menyingkirkan parasit pengendali jantung, dan mengeluarkan labu setan bahagia yang dia peroleh dari Cenzong. 1640. Menarik. Dewa dan iblis tidak bisa hidup berdampingan. Ningki menekan ki abadi yang gelisah di tubuhnya dan menatap labu ajaib yang menyenangkan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa labu berwarna merah darah ini memiliki lebih dari satu warna. Ada juga beberapa bintik hitam kecil di sana. Meski jumlahnya tidak banyak, ki iblis di tempat ini adalah yang paling tebal. Cenzong bukan pemiliknya. Sebelumnya, dia hanya mengaktifkan sebagian dari kekuatan labu tersebut, jadi kekuatannya seharusnya hanya sekitar 30 persen. Setelah mengamati dengan cermat, Ningki menyadari bahwa cara pemurnian labu itu sangat tidak bermutu. Dibandingkan dengan seni tempering sembilan raka, itu sama buruknya dengan permainan anak-anak. Pemurnian yang berhasil mungkin ada hubungannya dengan budidaya pemilik labu tersebut. Dengan kata lain, yang mulia iblis kegembiraan menggunakan budidayanya sendiri untuk memurnikan labu tersebut dengan paksa. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Sepertinya aku harus memanfaatkannya. Dia telah kehilangan senjata spiritual tingkat tertinggi, tongkat naga melingkar, tapi dia telah mendapatkan senjata iblis yang jauh lebih kuat dari itu. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Ki Iblis Little Six muncul di samping Ningki dan menatap labu ajaib kegembiraan di tangan Ningki dengan bingung. Bos, dari mana kamu mendapatkan labu ini? Kenapa kamu tidak kehilangannya? Little Six bertanya dengan gentar. Kehilangan barang tersebut, labu ini, apakah ada yang berbahaya di dalamnya? Ningki tercengang. Ini adalah benda iblis. Jika Ki Iblis memasuki tubuhmu dan kamu kehilangan akal sehat, bagaimana kamu akan berjuang kembali ke benua abadi bersamaku di masa depan? Si kecil enam merasa cemas. Jangan khawatir. Sedikit Ki Iblis ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Labu ajaib yang menyenangkan ini milik Raja Iblis yang menyenangkan, master sekte dari sekte setan yang menyenangkan. Dari penampilanmu, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu pasti diperoleh oleh Raja Iblis yang menyenangkan dari penjara abadi ketika kamu hilang. Karena kamu yakin bahwa ini adalah benda iblis yang digunakan oleh ras iblis, penjara abadi pasti adalah benua ras iblis yang hancur. Ningki menyipitkan matanya. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia bahkan terkejut. Benua iblis setara dengan benua surgawi. Dia tidak menyangka akan menemukan bagian dari benua iblis di benua tengah. Enam kecil menghela nafas. Sejak klan Sky Dragon kuno melarikan diri dari tanah abadi dan turun ke sini, nenek moyangnya sudah percaya bahwa penjara abadi adalah bagian dari tanah jahat. Oleh karena itu, mereka membentuk formasi susunan untuk menutup penjara abadi, mencegah orang-orang di dalam melarikan diri. Itu karena mereka tidak ingin berhubungan dengan tanah jahat itu. Bos, saat itu, naga langit kuno kita hanya menyinggung dewa emas yang berkuasa di suatu wilayah. Namun, seluruh ras kita diburu dan dipaksa meninggalkan benua abadi. Jika Anda berteman dengan para iblis, bahkan kaisar abadi pun akan melakukannya. Aku khawatir padamu. Ketika itu terjadi, aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk melarikan diri dari kejaran kaisar abadi selain melarikan diri ke dunia bawah. Kata enam kecil dengan ekspresi serius. Itu hanya artefak iblis. Tidak berlebihan, kan? Ningki terkekeh. Tubuhnya adalah tubuh dharma kaisar abadi purba. Dulu ketika dia memadatkan tubuh dharmanya, pemandangan para dewa yang bersujud di hadapannya masih segar dalam ingatannya. Fakta juga membuktikan bahwa setiap kali dia maju, dia beberapa kali lebih kuat dari keberadaan di level yang sama. Labu dengan aura jahat mungkin tidak memiliki peluang untuk menguasai pikirannya. Lebih baik aman daripada menyesal. Sebaiknya jangan bersentuhan dengan aura jahat jika memungkinkan. Little Six menyarankan. Aku harus melakukan perjalanan ke penjara abadi pada akhirnya. Jelas lebih aman jika memiliki artefak iblis di sisiku. Aku sudah mengujinya sebelum ini. Bagaimana menurutmu? Sambil berpikir, Ningki menggunakan ki abadi untuk memberi daya pada kalabash iblis yang menyenangkan. Segera, suara gemuruh terdengar dari dalam sebelum api hitam keluar. Little Six melompat ke samping dengan ketakutan. Api hitam mendarat di tubuh Ningki dan membakar kulitnya. Seketika, sebagian kulitnya terbakar hingga garing. Namun, ketika Ningki menyingkirkan kalabash iblis yang menyenangkan, lukanya dengan cepat pulih dan seperti baru. Little Six berjalan ke sisi Ningki karena terkejut. Dia memandang Ningki dengan hati-hati dan bertanya, kamu tidak diserang oleh aura jahat. Bagiku, aura jahat itu sama dengan kekuatan ciptaan biasa. Itu bisa menyakitiku, tapi tidak bisa menyerang tubuhku, apalagi pikiranku. Ningki tersenyum. Mungkin karena aura jahatnya terlalu sedikit. Tapi sepertinya kamu bisa memurnikan labu ini dan menggunakannya. Nam ragu-ragu dan berkata, bisakah kamu mengetahui tingkat kalabash iblis yang menyenangkan ini? Ningki tersenyum. Dia punya firasat bahwa kalabash iblis yang menyenangkan ini bukan hanya artefak spiritual tingkat tertinggi. Mungkin itu sudah merupakan artefak abadi tingkat rendah, sebanding dengan pedang pembunuh naga. Mengenai artefak iblis, saya tidak tahu banyak tentangnya. Tapi ada satu hal yang saya yakini. Labu ini bukan artefak biasa. Apakah itu bisa mencapai tingkat artefak abadi atau tidak? Saya akan memilikinya. Untuk mengamatinya sebentar, setelah perang besar dewa dan iblis, benua klan iblis dihancurkan. Secara alami, dao surgawi dari benua klan iblis juga dihancurkan. Artefak iblis sedikit banyak akan terpengaruh. Little Six mengusap dagunya dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu aku akan menggunakannya dulu. Aku akan bisa menggunakannya saat berikutnya aku pergi ke penjara abadi. Ningki tersenyum. Sage Agung Suanzen, Jian Silai, dan orang tuanya yang belum pernah diatemui sebelumnya. Dua orang pertama telah dipenjarakan di penjara abadi, dan yang ketiga kemungkinan besar juga berada di sana. Tidak peduli apa, Ningki harus melakukan perjalanan ke sana. Baiklah, jika ada bahaya aura jahat membanjiri tubuhmu di kemudian hari, ingatlah untuk berhenti tepat waktu. Anda tidak boleh berubah menjadi iblis, jika tidak, saya khawatir dunia ini tidak akan mentolerir kita. Little Six memandang Ningki dengan sangat serius. Dengan itu, sosoknya sedikit menghilang, kembali ke Demon Petspes. Setelah itu, Ningki menggunakan teknik sembilan neraka tempering dan mulai menyempurnakan kalabash iblis yang menyenangkan. Hanya dalam tiga hari, dia menghapus tanda yang ditinggalkan pemilik aslinya. Kemudian, Ningki meninggalkan jejaknya sendiri di Delightful Demonic Kalabash. Proses ini berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Mengaum. Raungan iblis yang mengguncang bumi datang dari Delightful Demonic Kalabash. Awan di langit tertembus dan tersebar oleh suara gemuruh. Kemudian, lampu merah samar menyala di Delightful Demonic Kalabash, dan bentuknya sedikit berubah. Delightful Demonic Kalabash yang awalnya berukuran satu kaki menyusut menjadi kurang dari setengah kaki, dan hanya seukuran telapak tangan. hitam di atasnya lebih terkonsentrasi. Ini adalah penampakan sebenarnya dari Delightful Demonic Kalabash setelah disempurnakan. Oh, itu tidak bisa disebut Delightful Demonic Kalabash lagi. Aku harus menyebutnya apa? Ningki merenung sejenak, dan senyuman muncul di wajahnya. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu, Kalabash Iblis Eksekusi Surgawi. Karena itu adalah artefak iblis, tentu saja itu harus disebut Eksekusi Surgawi. Pada saat yang sama, raungan kemarahan datang dari sekte iblis yang menyenangkan di daratan tengah. Terima kasih.